Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Baik kawan-kawan, jadi di video kali ini Saya akan membahas tentang sebuah alat wifi ya Dengan mereknya TP-Link Dengan model TLWR840N Di pembahasan kali ini Saya akan membagikan sebuah cara ya Bagaimana caranya membatasi penggunaan internet Untuk anak-anak Tujuannya yaitu untuk membatasi Agar anak-anak kita tidak terlalu ketergantungan dengan handphone Karena tidak bisa dipungkiri ya Untuk saat ini Penggunaan handphone pada anak-anak itu Sudah sangat lumrah ya Atau sudah sangat terbiasa Nah di video sebelumnya Saya sudah membahas tentang pembahasan Cara membatasi penggunaan internet Untuk anak-anak di router Tenda N301 Nah kebetulan Ada yang merequest ya Kepada saya Untuk membahasnya kembali Namun di router TP-Link yang seperti ini Atau TP-Link TLWR840N Nah lalu bagaimana kah Untuk cara settingnya Nah disini Saya akan sambungkan terlebih dahulu ya Handphone saya Ke nama wifi TP-Link nya Nah di kesempatan kali ini Untuk nama wifi nya Ini adalah TP-Link DE62 Nah setelah terhubung Kita akan masuk Ke aplikasi Chrome Nah jika tidak ada aplikasi Chrome Kalian bisa Masuk lewat aplikasi yang ada Di handphone kalian ya Aplikasi browser Nah disini saya akan memasukkan Untuk alamat IP Depole nya Kita akan masuk ke Halaman setting nya Nah baik kawan-kawan Jadi setelah masuk Ke tampilan seperti ini Sebelumnya saya sudah Setting ya Router ini Menjadi mode router Karena untuk Pembatasan Penggunaan internet itu Hanya berlaku di Mode router ya Nah baik Jadi untuk langkah selanjutnya Kita masuk ke menu Parental control Kampilannya seperti ini Kemudian Kita centang Enable parent control ya Yang ini Kita centang Lalu kita Tekan save Oke Ini untuk Enable parent control nya Sudah tersimpan Nah lalu kemudian Berbeda ya Dari Router tenda N301 Yang kemarin Jadi untuk Yang Router tenda itu Kita tidak perlu Memasukkan Mark address nya Nah namun Pada router TP-Link ini Kita diharuskan Memasukkan Mark address nya ya Nah disini Di mark address 1 Nah disini kita Harus memasukkan Untuk Alamat mark address nya Nah untuk melihat Alamat mark address nya Kita bisa masuk ke menu Wireless Lalu masuk ke menu Wireless static Nah disini Seperti yang kalian lihat ya Disini ada tertera 2 mark address Nah pastikan Kalian tidak Salah memasukkan Mark address nya ya Nah jika Banyak handphone Atau banyak Gadget ya Yang terhubung Ke Router TP-Link ini Jika kalian Takut untuk Salah ya Mark address nya Kalian bisa Masuk ke menu Settingan Di handphone ya Lalu masuk ke menu Wifi Nah disini Kalian bisa Cari Pengaturan lanjutan ya Nah disini Di handphone saya Tertera Ada alamat Mark nya ya Itu Kalian silahkan Salin saja Atau ditulis Lalu Setelah Kita tahu Untuk alamat Mark address Handphone Yang akan kita Batasi Penggunaannya Kita Masuk lagi Ke menu Parental Control Nah lalu Kita masukkan Disini ya Di Mark address 1 Nah disini Silahkan Kalian masukkan ya Untuk Mark address nya Nah setelah Dimasukkan Kemudian Kemudian Kita tekan Please select Yang ini Ini kita tekan Nah lalu Centang Mark address 1 Jika kalian Memasukkannya Hanya 1 Saja Kemudian Kita tentukan Untuk Harinya Setelah Setiap hari Atau Satu Minggu Sekali Atau Setiap Hari Minggu Disini Saya contohkan Untuk Setiap Hari Ini kita Biarkan Nah kemudian Untuk jamnya Dimulai Dari jam Berapa Misalkan Kita mulai Dari Jam 8 Jadi Dari Jam 8 Pagi Kemudian End Timenya Misalkan Kita Kasih Jam 10 Nah setelah Seperti ini Kita Tekan Add Nah seperti ini Nah jadi Untuk Mark address Yang Nomor 1 Itu Hanya Bisa Mengakses Internet Dari jam 8 Sampai Jam 10 Pagi Nah kemudian Jika kita Mau memasukkan Untuk Jam Malamnya Kita Tekan Start Time Kembali Misalkan Untuk jam Malamnya Bisa diakses Dari jam 6 Jam 6 Sore Sampai Jam 8 Nah setelah Selesai Kita tekan Add Kembali Nah seperti Ini Nah jadi Untuk Mark address Yang terdaftar Di atas Yang tadi Kalian Masukkan Itu Bisa Mengaksesnya Dari Jam 8 Pagi Sampai Jam 10 Pagi Lalu Untuk Jam Malamnya Dari Jam 6 Sampai Jam 8 Malam Nah jadi Sampai Settingan Ini Untuk Pemakaian Internetnya Sudah Berhasil Dibatasi Nah kemudian Selain Pemakaian Internetnya Yang dibatasi Kita juga Bisa Memblokir Situs Mana saja Yang Tidak dapat Diakses Oleh Handphone Yang sudah Terdaftar Mark addressnya Di atas Dengan cara Kita masukkan Di sini Di add URL Nah di sini Silahkan Kalian Masukkan Situs Yang tidak Boleh Diakses Oleh Handphone Yang Terdaftar Mark addressnya Di atas Nah setelah Itu Setelah Kalian Settingnya Sudah Selesai Lalu Kemudian Kita Tekan Save Oke Jadi Untuk Settingannya Sudah Tersimpan Nah Agar Untuk Settingannya Ini Berjalan Dengan Baik Nah Pastikan Kalian Telah Menyesuaikan Ya Untuk Waktunya Jadi Sesuaikan Dengan Waktu yang Real time Yang Ada Pada Jam Saat ini Nah Untuk Mengatur Waktunya Silahkan Masuk Ke System Tool Lalu Kemudian Kalian Bisa Sesuaikan Ya Untuk Disini Time Zone Untuk Tanggal Dan Waktunya Silahkan Kalian Pastikan Disesuaikan Terlebih Dahulu Ya Agar Untuk Settingan Yang Tadi Bisa Berjalan Dengan Baik Nah Baik Kawan Kawan Jadi Mungkin Seperti Itu Ya Bagaimana Caranya Membatasi Penggunaan Internet Untuk Anak Anak Semoga Video ini Bisa Memberikan Manfaat Buat Kawan Kawan Semuanya Khususnya Bisa Membatasi Penggunaan Internet Untuk Anak Kita Supaya Tidak Kecanduan Dengan Gadget Supaya Bisa Bermain Dengan Anak 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 Yang Lain Untuk Videonya Saya Akhiri Sampai Berjumpa Kembali Di Video Saya Yang Selanjutnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh